Presiden Jokowi, nanti kalau sudah selesai masyarakat jabatannya itu, dia bukanlah elit strategis di PDIP. Ya, PDIP kan bagaimanapun harus diakui adalah partai yang punya sejarah panjang dan selalu meraih suara signifikan dari pemilu ke pemilu. Bahkan pemilu terakhir dia sebagai pemenang. Pendukung PDIP itu agak loyal terhadap partai. Nah, kalau itu kan malah kemungkinannya bermigrasi pada memilih Ganjar Makut. Ya, karena kalau memang Mas Ganjar itu dianggap sebagai suksesor yang paling tepat, kan tidak perlu ada dorongan terhadap misalnya Pak Prabowo bahkan begitu ya. Selamat malam Tribunars, program Tribun News on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda masih membahas terkait dinamika politik di tanah air. Yang mana Kingmaker saat ini sudah mulai menunjukkan kekuasaan atau ketangguhannya begitu untuk kemudian bisa memplot pasangan Capres dan juga Capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana Presiden Jokowi Dodo dan juga Ibu Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Ibu Megawati Sungana Putri yang dikabarkan kondisinya hubungannya merenggang begitu karena memang adanya dinamika politik yang terjadi menjelang kontestasi Pilpres. Kira-kira apakah memang dari kacamata seorang pengamat kerenggangan itu terlihat begitu? Ternyata saya saat ini sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Universitas Pajajaran ada Bang Firman Manan yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Firman, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam Mbak Nila, terima kasih juga. Baik, Bang Firman terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya seperti pengantar yang tadi sempat saya sampaikan begitu ya. Ini yang kemudian menjadi sorotan publik adalah sepertinya hubungan antara Presiden Jokowi Dodo dan Pemegawati terlihat sedikit merenggang begitu karena di beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga tidak tampak membersamai agenda-agenda PDIP termasuk juga pengumuman Cewapres yang terakhir adalah tidak dihadiri pula oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai pengantar dari Bang Firman dari kacamata Anda sebagai pengamat. Apakah Anda juga melihat situasi kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan ini, Bang Firman? Ya, paling tidak itu kan tentu terlihat dari arah dukungan dalam Pilpres ya. Bagaimanapun Ibu Mega Wati sebagai Ketua PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP itu sudah memilih Mas Ganjar Prano sebagai Capres dan Prof Mahfud ya sebagai Cewapres. Tapi ternyata dinamika politik lanjutan itu akhirnya ya Putra Presiden Gibran Raka Buming Raka kemudian menjadi Cewapres mendampingi Pak Prabowo. Jadi bagaimanapun kalau kita lihat, dengan demikian memang ada arah dukungan politik yang berbeda antara Ibu Mega Wati dan PDIP di satu sisi dengan Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun tentu kalau kita lihat ya, baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung, bagaimanapun tentu sejauh ini kita melihat arah dukungan Presiden itu condong kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Lebih condong kepada pasangan Prabowo dan juga Gibran begitu ya. Terlihat nyata adalah karena memang keterlibatan dari Putra Presiden Jokowi sendiri untuk menjadi salah satu kontestan dalam gelaran Pilpres ini. Bang Firman yang juga kemudian dimunculkan ini isu kereggangannya disampaikan oleh beberapa kader PDI Perjuangan. Ini kan bermula begitu ya, muaranya adalah dari keinginan dikatakan Presiden Jokowi yang berharap adanya tiga periode, yang kemudian isunya kemudian berkembang, disampaikan beberapa politisi dari PDI Perjuangan. Bang Firman melihat ini seperti apa komentarnya Bang? Ya, bagaimanapun seorang pemimpin politik itu tentu punya keinginan, legasinya itu dilanjutkan. Ada program-program, ada kebijakan-kebijakan, yang diharapkan ada semacam sustainability lah ya oleh pemimpin seterusnya. Termasuk tentu seorang Presiden, maka tentu ada keinginan-keinginan, legasinya di bidang infrastruktur misalnya gitu ya, dan berbagai hal yang lain, apalagi yang belum selesai. Kita tahu misalnya Pak Presiden masih punya program IKN yang tentu tidak bisa diselesaikan dalam periodenya. Nah, itu tentu pasti ada keinginan untuk dilanjutkan. Nah, cuma kan memang ada keterbatasan, karena secara konstitusi masa jabatan Presiden itu dibatasi dua periode. Nah, sehingga ya kalau tadi isu perpanjangan masa jabatan, atau kemudian menjadi tiga periode, apakah terkait dengan tadi keinginan untuk melanjutkan apa yang belum selesai, agenda kebijakan dan seterusnya, ya munculkan dugaan seperti itu. Atau kedua, ya memang ketika memang pembatasan konstitusional itu tidak bisa diubah lagi, maka tentu kan harus mencari siapa suksesor, ya, pelanjut kepemimpinan yang kemudian bisa memberikan jaminan bahwa ada agenda keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, sehingga itu yang juga kenapa muncul nama Gibran Raka Bumi Raka. Saya pikir itu juga sebagai bagian dari untuk menjamin, memastikan bahwa agenda kebijakan, program-program, ya, berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya, tentu di bawah pembinan Presiden Jokowi, itu bisa dilanjutkan pada periode selanjutnya. Artinya dari kacamata Bang Firman, justru Presiden Jokowi Dodo tidak melihat dari sisi sosok Genjar Pranowo untuk kemudian bisa melanjutkan program-program yang memang sudah dikerjakan selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Jokowi, Bang Firman? Ya, karena kalau memang Mas Genjar itu dianggap sebagai suksesor yang paling tepat, kan tidak perlu ada dorongan terhadap misalnya Pak Prabowo bahkan begitu ya. Jadi kita lihat ke belakang itu dalam berbagai momentum, kita melihat juga ada semacam dorongan dari Presiden Jokowi terhadap Pak Prabowo. Apalagi sekarang semakin dikuatkan dengan kehadiran Gibran Raka Bungi Raka. Jadi kalau kemudian Pak Ganjar itu sejak awal dianggap sebagai suksesor yang tepat, kan sebetulnya sudah selesai seharusnya. Apalagi Presiden sebagai kader PDIP. Tidak ada pilihan lain, seharusnya bahwa Presiden sepenuhnya meyakini bahwa Mas Ganjar itu yang akan melanjutkan ekstafetur pemerintah. Nah, hari ini kita lihat memang peta politiknya menjadi berbeda. Nah, itu yang kemudian saya mengatakan ya hari ini kelihatannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dianggap sebagai pasangan yang punya mampu atau diakini lah ya bisa jadi melakukan keberlanjutan. Atau justru ini ada kaitannya kemudian selama masa periode Presiden Jokowi bergulir yang dikatakan sebagai petugas partai lalu potret yang sama juga berkemungkinan untuk kemudian bisa disematkan pada sosok Ganjar Pranau apabila nanti terpilih menjadi Presiden. Apakah ada arah ke situ juga dari kacamata Bang Firman? Ya, makanya saya katakan ini kan soal keyakinan atau ada jaminan bahwa ada keberlanjutan. Ya, dugaan saya salah satunya adalah ketidakyakinan ya dari Presiden bahwa kemudian kalau ekstafetnya diserahkan kepada Mas Ganjar ada jaminan bahwa terjadi keberlanjutan. Ya, bisa saja tadi variablenya soal Mas Ganjar bagaimanapun adalah kader PDIP bahkan disematkan istilah petugas partai. Nah, sementara Presiden Jokowi nanti kalau sudah selesai mas terjabatannya itu dia bukanlah elit strategis di PDIP. Jadi, tidak ada jaminan memang bagaimana kemudian Mas Ganjar yang kader PDIP itu itu dalam persepsi Presiden ya buat saya ada jaminan ini akan melanjutkan. proyek yang sederhana misalnya seperti IKN karena kan kita juga lihat sekarang mulai muncul isunya bahwa yang kelihatannya akan betul-betul melanjutkan proyek IKN itu adalah pasangan Ganjar dan PDIP. Sementara pasangan Ganjar Mahfud juga akan melanjutkan tapi dengan beberapa catatan, setahu saya begitu kan. Jadi, misalnya ya kita lihat itu salah satu contohnya. Kalau kita sedikit tarik ke belakang sedikit ini Bang Firman kan beberapa waktu sebelum memang ada pendaftaran di KPU nama-nama sudah jelas yang kemudian akan berlagak gitu ya dalam kontestasi kan sempat ada keinginan juga disampaikan oleh beberapa pihak agar Prabowo Subianto kemudian bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo namun kan seiring dinamika yang berjalan hal ini kemudian tidak berjalan dengan rencana sesuai keinginan dari Presiden Jokowi Dodo. Salah satu isu kerenggangan apakah juga dari kacamata Anda termasuk diantaranya adalah pemasangan yang tidak berjalan dengan baik ini Bang? Ya bisa saja karena memang ada informasi ya bahwa ada juga keinginan dari Presiden justru untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu kan kalau kita ingat di awal-awal tahun itu sempat ada beberapa momentum ya Pak Presiden hadir bertiga ya dengan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo tapi memang ada kesulitan di situ saya pikir ya satu sisi Pak Prabowo itu dari waktu ke waktu elektabilitasnya terus meningkat paling tidak kalau kita lihat dari berbagai hasil survei dan bahkan berada di peringkat pertama lalu kemudian di sisi lain Mas Ganjar itu adalah kandidat yang diusung oleh PDIP dan PDIP itu adalah partai pemegang kursi terbanyak di DPR bahkan sebetulnya kalau kita lihat threshold 20% PDIP itu bisa maju sendiri kan sebetulnya kalau soal persyaratan formal presidential threshold sehingga memang ada kesulitan memadukan dua figur ini dalam konteks siapa yang menjadi calon presiden siapa yang menjadi calon wakil presiden apalagi kita tahu memang dalam memasangkan calon lalu kemudian dalam membangun koalisi ya pengalaman-pengalaman sebelumnya termasuk dalam Pilpres itu memang soal-soal yang begini itu justru yang menjadi inti perdebatan dibandingkan bicara soal apa visi, misi, program ke depan apa yang hendak dilakukan gitu ya tapi soal-soal siapa mengisi jabatan apa siapa berada di posisi mana itu jauh lebih penting karena dianggap itu sesuatu yang strategis nah ketika kemudian yang terjadi adalah deadlock ini kan kita katakan sebagai sebuah deadlock akhirnya kelihatannya dicari alternatif lain ketika kemudian ternyata akhirnya masing-masing harus maju untuk berkontestasi nah persoalannya kan presiden ada di mana walaupun memang dalam berbagai kesempatan terakhir presiden mengatakan akan netral begitu ya mendukung semua calon ya termasuk itu ada gambar makan siang bersama tapi tentu saja tidak bisa dilepaskan persepsi baik di level elite maupun di level masa kemana kemudian ada kecondongan dukungan dari presiden terhadap pasangan calon dalam Pilpres baik Bang Firman kita bergeser terkait bagaimana kemudian kekuatan dari bisa saya katakan ini adalah kingmaker begitu ya Bu Mega menjadi kingmaker bagi pasangan Ganjar dan juga Mahfud kemudian Presiden Jokowi Dodo meskipun tidak serah gamblang disebutkan begitu ya namun ini terlihat jelas untuk kemudian menjadi kingmaker bagi pasangan Prabowo dan juga Gibran isu kerenggangan dan lain sebagainya serangan-serangan yang kemudian masuk untuk melihat adu strategi dan adu kekuatan yang kemudian dilakukan oleh dua jawabat tinggi ini bisa saya katakan kalau dari kacamata Bang Firman seperti apa? ya PDIP kan bagaimanapun harus diakui adalah partai yang punya sejarah panjang dan selalu meraih suara signifikan ya dari pemilu ke pemilu bahkan ya pemilu terakhir dia sebagai pemenang walaupun juga kita tahu sebetulnya hasil berbagai studi ya itu menyatakan bahwa kedekatan warga terhadap partai yang kita sebut party ID itu relatif rendah itu hanya di kisaran 10 sampai 12 persen PDIP setahu saya adalah salah satu partai yang memang party ID-nya tinggi jadi memang ada semacam kedekatan ideologis ya dari pendukung-pendukung tradisional jadi ini partai yang memang punya pendukung loyal agak banyak walaupun memang tidak sangat signifikan sehingga kan memang tidak pernah menyentuh jumlah misalnya di atas 30-40 persen apalagi 50 persen tapi itu kan sebuah kekuatan sebagai partai maka saya pikir di 2024 pun PDIP tetap akan mendapatkan suara signifikan apalagi ya kalau kita lihat di bagian survei juga walaupun dengan berbagai dinamika yang terjadi hari ini kan PDIP tetap menempati peringkat pertama elektabilitas selalu di atas 20 persen nah disisain memang bagaimanapun Presiden Jokowi ini juga memang menarik ya kalau kita lihat biasanya kelaziman bahkan tidak hanya di Indonesia di berbagai negara Presiden yang memasuk ke periode kedua itu biasanya popularitasnya lambat laun akan menurun tetapi Presiden Jokowi ini agak berbeda agak unik ya bahkan misalnya tingkat penerimaan publiknya malah ada kecerungan naik walaupun terakhir agak turun tapi di atas 70 persen tadinya bahkan di bawah itu jadi tetap menjadi magnet ya artinya juga dia punya pendukung-pendukung loyal nah jadi kan tadi kalau kita bicara aduk kekuatan nah satu sisi PDIP tentu punya modal tadi ya konstituen yang loyal itu yang itu memang kemungkinan besar akan melakukan dukungannya kepada ganjar makut nah tinggalkan bagaimana menambah ya atau memperluas basis pemilih nah makanya itu juga kenapa kemudian kan yang misalnya yang dipilih promakud karena bagaimanapun Mas Ganjar itu sebagai sosok yang merepresentasikan PDIP adalah merepresentasikan kekuatan nasionalis kan maka tentu hadirnya promakud itu memberikan nuansa ada figur yang berlatar belakang agama tetapi kembali ini kan pilpres itu kalau kita lihat dari waktu ke waktu memang pertarungan figur jadi pada akhirnya tadi satu sisi ya Ganjar Makut punya punya modal ya basis PDIP selain partai lain tentu partai pengusung di sisi lain Prabowo Gibran itu ada endorse dari Presiden Jokowi yang tingkat penerimaan publiknya masih cukup tinggi tapi pada akhirnya menurut saya yang menentukan adalah figur yang bertarung karena pengalaman ya dari pilpres ke pilpres itu pada akhirnya kan variable yang paling menentukannya adalah siapa figur yang bertarung dalam pilpres itu nah maka yang perlu dilihat memang sejauh mana nanti misalnya satu sisi Mas Ganjar dan Prof Mahfud ya itu akan dinilai publik baik dari sisi bagaimana visi misi tawaran agenda kebijakan program termasuk kualitas individunya nah sama sebaliknya juga Pak Prabowo dan Mas Gibran bagaimana kemudian penilaian publik ya terhadap apa tawaran mereka dan kemudian bagaimana publik menilai kualitas individu yang mereka memiliki ya di luar tadi persoalan ada masing-masing punya kekuatan secara partai ya tapi juga ada apa dukungan dari figur kunci ya salah satunya tentu ada Presiden Jokowi seberapa besar Jokowi efek kemudian Bang Firman untuk memperoleh kemenangan kalau kita lihat di posisi pasangan Prabowo dan juga Gibran yang juga vis-visnya adalah untuk kemudian bisa melanjutkan kinerja dari Presiden Jokowi Dodo seperti itu ya betul maka ini akan ditentukan apakah kemudian mendukung Presiden Jokowi itu otomatis akan melakukan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran kan belum tentu juga sebetulnya misalnya karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu berasal dari PDIP maka ada pendukung-pendukung PDIP juga gitu ya ada irisian ada irisian tadi yang saya katakan pendukung PDIP itu agak loyal terhadap partai nah kalau itu kan malah kemungkinannya bermigrasi pada memilih Ganjar Makut misalnya itu salah satu contoh nah kemudian bagaimana apa kalau dampak positif misalnya ada potensi dampak positif terhadap Prabowo Gibran ya itu tadi bagaimana kemudian apakah pendukung loyal Presiden termasuk pemilih-pemilihnya di tahun 2019 itu apakah bisa dikonsolidasikan untuk kemudian memilih Prabowo Gibran karena harus juga diingat pemilih-pemilih Presiden Jokowi di 2019 itu adalah pemilih-pemilih yang bahkan pada tingkatan tertentu anti terhadap Prabowo nah itu kan harus dilihat apakah kemudian sudah ada perubahan persepsi bahkan dari sisi perilaku politiknya gitu ya lalu kemudian tadi soal apakah kemudian kehadiran Gibran itu akan memberikan efek elektoral memberikan insentif elektoral nah kan belum tentu juga karena justru isu yang muncul kan agak negatif pada isu soal dinasti politik isu soal etika politik isu soal konflik kepentingan nah hal-hal ini juga menurut saya yang akan menjadi variable yang menentukan sejauh mana isu-isu itu apakah akan tetap muncul dalam masa kampanye bahkan sampai pada mendekati pensoblosan atau lambat laun isu itu akan hilang nah kalau isu itu tetap muncul apakah kemudian itu menjadi isu sentral dan justru membangun sentimen negatif nah kalau yang munculnya sentimen negatif termasuk terhadap presiden tentunya pada akhirnya karena tadi isu dinasti politik isu etika politik karena misalnya keluar dari partai yang membesarkannya soal konflik kepentingan misalnya dalam konteks mahkamah konstitusi itu justru bisa merugikan pasangan Prabowo-Gibran jadi nah ini yang maka saya katakan memang masih sangat dinamis sebetulnya ya jadi juga tidak bisa dikatakan otomatis bahwa keberadaan presiden Jokowi itu secara elektoral ya akan memberikan dampak elektoral yang sangat positif terhadap Prabowo-Gibran sehingga dengan mudah mereka bisa unggul misalnya nanti dalam penginti kalau Bang Firman melihatnya hadirnya Gibran dalam kontestasi ini apakah lebih banyak kemudian bisa dinilai menjadi salah satu senjata dari presiden Jokowi Dodo untuk bisa melawan atau merahup suara dari pemilih PDIP atau justru lebih banyak untuk kemudian menjadi bumerang dan memicu kekalahan sendiri di Kubu Prabowo-Subianto Bang Firman ya kan kehadiran Gibran itu tentu untuk diasosiasikan dengan presiden Jokowi karena hari ini tidak ada lagi orang lain yang paling terasosiasi dekat dengan presiden Jokowi ya satu-satunya masih Gibran kenapa demikian tadi dalam rangka untuk mengkonsolidasikan para pendukung presiden Jokowi itu yang sampai hari ini ya mungkin jumlahnya memang masih signifikan juga untuk kemudian mereka melakukan dukungan dan memilih pasangan Prabowo-Gibran nah itu kan asumsinya kalau kita bicara asumsi diharapkan membayarikan efek elektoral atau insentif elektoral ya tetapi ini ada problem karena bagaimana Gibran sampai pada posisi cawapres ini kan ini yang masih menjadi perdebatan bahkan ada sisi kontroversialnya nah sisi kontroversial itu itu yang berpotensi justru menimbulkan sentimen negatif nah sentimen negatifnya ya itu seperti soal muncul isu dinasti politik muncul soal etika politik muncul isu soal konflik kepentingan bagaimana bagaimana seakan-akan makamah konstitusi itu mengambil keputusan mengambil putusan itu tidak semata-mata putusan hukum dan seterusnya dan seterusnya itu kan sentimen negatif yang potensial terbangun dan itu akan memberikan kerugian terhadap pasangan Prabowo dan Gibran kalau isu itu terus bergulir isu itu menjadi isu sentral dan membangun sentimen negatif dan di sisi lain pasangan Prabowo Gibran itu dan tentu tim kemenangannya kemudian tidak mampu mengelola isu itu tidak mampu meng-counter misalnya tidak bisa memberikan kontra narasi untuk bisa menjawab isu-isu seperti tadi nah kalau kemudian isunya tidak muncul ya selesai gitu ya tidak ada tidak ada potensi kerugian atau kalau isunya tadi tetap muncul tapi berhasil di-counter juga akan tetap terkelola nah yang akan jadi problem itu kalau isu itu tetap bergulir terutama dalam masa kampanye kan itu akan menjadi negatif campaign buat pasangan Prabowo Gibran nah kalau negatif campaign itu tidak mampu diantisipasi dengan baik nah maka ada peluang itu akan menyebabkan terjadinya disinsentif elektoral untuk pasangan Prabowo dan Gibran dan ya sebaliknya tentu itu memberikan keuntungan ya bagi pasangan yang lain memberikan keuntungan bagi pasangan yang lain ini apakah lebih condong untuk kemudian larinya suara dari Prabowo Gibran ini jauh ke Ganjar Mahfud atau ada peluang juga kemudian suara dari Prabowo Gibran ini akan lari ke pasangan Anies dan juga Mohaimin Iskandar Bang Firman ya bisa kedua-duanya kalau menurut saya karena misalnya kalau kita bicara pendukung-pendukung Pak Prabowo pada 2019 itu kan adalah mendukung Prabowo karena Pak Prabowo pada situ berada dalam sebagai figur oposisi hari ini yang menjadi figur oposisi dengan membawa narasi perubahan itu kan pasangan Amin jadi ada potensi ada migrasi suara kalau memang pemilih itu yang masih dalam posisi seperti di 2019 misalnya migrasinya berarti ke Amin nah sebaliknya tadi kalau misalnya soal isunya bahkan ya terkait dengan etika politik bahwa kemudian justru terbangun narasi besar ya bahwa ini soal presiden dan keluarganya yang meninggalkan pedingpi gitu ya dan sebagainya dan sebagainya ya itu bisa memberikan keuntungan kepada pasangan Ganjar Mahfud akhirnya justru ada migrasi suara gitu ya akibat tadi sentimen negatif yang muncul untuk pasangan itu mengalihkan hubungan atau terjadi migrasi suara ke pasangan Ganjar Mahfud jadi masih sangat terbuka ya kalau tadi ini dengan asumsi ya asumsi ada migrasi suara itu bisa ke dua-dua pasangan sehingga sebetulnya kompetisinya masih sangat ketat sebetulnya kalau kita lihat pun kalau hanya bicara isu ini ya karena memang masih sangat perlu dilihat ke depan bagaimana kemudian isu ini apakah masih akan terus bergulir kalau dia terus bergulir sejauh mana dia membangun sentimen negatif di publik dan sejauh mana kemudian bertransformasi pada pilihan-pilihan dari warga masih berjalan dinamikanya masih belum terlihat juga bagaimana nantinya kemudian bergerakan dari pemilih begitu ya untuk ketiga kontestan yang akan belaga di Pilpres 2024 Bang Firman di situasi saat ini dengan adanya banyak counter begitu adanya banyak isu yang kemudian dihembuskan hal ini apakah kemudian kalau menurut kacamata Bang Firman bisa menurunkan secara drastis elektabilitas dari pasangan atau ya seiring berturunnya isu ini kemudian akan dilupakan dan memperbaiki elektabilitas dari kandidat yang kemudian diisukan ya makanya tergantung apakah isu itu hanya sekedar jadi isu temporer dia selesai tergantikan nanti pada isu-isu lain ada isu yang lebih besar misalnya ya termasuk misalnya isu programatik kalau saya sih lebih menarik kalau kemudian yang muncul itu isu-isu programatik ya para kandidat bicara soal visi-visi programnya dan itu yang lebih muncul narasinya kan bisa saja seperti itu maka kemudian isu-isu yang sifatnya simbolik isu-isu yang sifatnya personal yang seperti soal-soal tadi itu kemudian bisa pelan-pelan menghilang jadi dia tidak lagi menjadi isu sentral tidak lagi dibicarakan di ruang publik sehingga ya tadi tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap preferensi dari pemilik tapi sebaliknya kalau kemudian isu-isu ini terus bergulir karena kita tahu misalnya ini kan setelah putusan MK lalu kemudian masuk sekarang proses ada majelis kehormatan makamah konstitusi sekarang kemudian muncul juga berbagai informasi-informasi kalau yang seperti itu terus bergulir sampai pada masa kampanye dia dalam tanda kutip dikelola sehingga dia juga menjadi salah satu isu sentral yang terus berada di ruang publik ya itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas dari pasangan salon karena dia akan menjadi variable penting yang mempengaruhi preferensi pemilih termasuk perilaku memilihnya nanti pada saat di TPS oke isu yang kemudian digulirkan justru bisa menjadi bumerang apabila kemudian tidak bisa diredam seperti itu ya Bang Firman terakhir dari saya apakah Bang Firman kemudian sudah punya jawaban kira-kira dari ketiga kandidat ini yang berkemungkinan untuk bisa lolos di putaran pertama dan akan bertarung kemudian di putaran kedua apakah dari kacamata Bang Firman sebagai pengamat sudah terlihat situasi itu Bang ya terus terang kalau buat saya ketiganya masih sangat kompetitif ya ketiga pasangan apalagi kan ini belum masuk masa kampanye karena biasanya nanti di dalam masa kampanye itu justru akan berkembang isu-isu ya baik isu programatik yang tadi bicara soal visi misu program dan itu seharusnya hal yang ideal tapi bisa juga muncul isu yang simbolik kita belum tahu isu apa yang kemudian akan muncul dan itu bisa berpengaruh kita ingat 2014-2019 itu salah satu isu simbolik yang muncul misalnya soal politik identitas dan itu sangat berpengaruh sebetulnya ya bahkan di level akaruk termasuk isu-isu personal bisa muncul itu ya yang terkait dengan personalitas dari semua pasangan nah itu juga bisa berpengaruh ya jadi karena belum masuk masa kampanye ya isu itu sudah muncul tetapi kan nanti akan menurut saya akan lebih terlihat ketika sudah masuk pada masa kampanye di akhir November sampai awal Februari nah disitulah baru kemudian bisa terlihat apakah kemudian ada pasangan yang tetap kompetitif atau kemudian malah ternyata menjadi tidak kompetitif ya dan tadi ya memang kalau dalam situasi normal ya saya pikir memang kemungkinannya ada dua putaran karena agak sulit membayangkan ada satu pasangan itu yang bisa memenangkan suara di atas 50% dan tersebar kan secara aturannya harus 20% di setengah provinsi ya nah kalau pertarungannya dalam kondisi normal tapi sejauh ini kalau saya melihat ketiga pasangan calon ini semuanya masih kompetitif masih punya peluang satu dan yang lain kemudian apa ya tadi kalau asumsinya masuk ke putaran kedua ya ketiganya masih punya peluang baik ketiganya masih sangat punya peluang dan belum belum terlihat begitu ya adanya kandidat yang kemudian bisa memperoleh suara tertinggi untuk memenangkan suatu putaran seperti itu Bang Firman terima kasih banyak atas penjelasannya terkait bagaimana adukat dari Presiden Jokowi sebagai kingmaker dan juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Sekarang Putri dan juga penjelasannya terkait bagaimana kemudian berjalannya dinamika politik yang saat ini Bang Firman terima kasih banyak sekali lagi semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali halo terima kasih ya Tribuner sedemikian program Tribun Sound Focus kali ini saya Nila Iyarda pamit menurut diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati